Intro Oke guys, selamat siang Jadi hari ini aku mau pergi ke halal toko Indonesian grocery Yang ada di Lakemba Yang jauh banget 54 All right, hang on 54 menit dari sini So, sekarang sudah jam 2 Jadi, aku takut kesiangan sampai rumah nanti Kan nanti pasti kalau jalan pulang ke rumah itu peak hour Jadi aku harus buru-buru Baiklah guys, I'll see you again Di tempatnya langsung ya guys Macetnya 54 menit Bismillah Oke, jadi aku tuh udah sampai Ini tuh seperti kampung Arab guys Jadi aku parkir jauh banget Susah banget cari parkir di sini Sekarang kita mau ke tokonya ya Jadi tokonya Di sini Di sini Itu tulisan Lakemba Nih Wah, ada ikan teri Ini Ikan terinya berapa bu? Sekian dulu ya Ini 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 Oke Lihat dulu yang lain Takut duitnya gak cukup Bisa pakai kartu gak ya ini? Bisa Ini 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 Bisa 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 selamat menikmati 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 ayamnya ini lagi dipanasi di oven guys terus aku juga punya pot, teh, sambal lagi dipanasi di sini tunggu sebentar tuh biasanya jengkol itu aku masukin ke slow cook supaya aku gak nunggu-nunggu lama dan besok paginya tuh langsung udah selesai bisa dimasak ini aku makin tebel ya aku tuh gak tau kenapa sekarang tuh susah banget tidur kalau mau cepetan padahal sudah ngantuk tapi gak bisa tidur ini kayaknya aku harus minum obat tidur supaya bisa tidur cepet ini matanya kantong matanya tebel banget aku tadi beli sambal parkit nih guys penasaran sama rasanya apa jadi aku mau cobain wow oke guys tadi aku beli popcorn di sephora eh di mallnya ini adalah stock card yang dibawa seseorang yang disingkirkan dulu karena kita akan mencoba sambal parkit ini tanpa disponsor oleh sambal parkit by the way ini ada apa ya teman-tem dalamnya oke ini ini bawang kali ya oke this is this chili look so scary guys lihat kan kalian jadi aku taruh disini aja wah ini lubangnya gede banget lagi mampus tapi sambalnya enak banget loh aku gak tau deh di Indonesia ada julep tapi kalian harus cobain sambal parkit ini sekali lagi ya pake sama ayam sama sambalnya nih aku tuh takut ini sambalnya bukan kaleng-kaleng cocok banget coba ya rasa sambalnya sendiri tuh apa ya jadi ini sambalnya tuh cocok buat lumpia penasaran kayak kayak sambal oh untuk kripit gila enak banget ya ampun rasanya kalau yang ini tuh beda ya sama sambal yang sebelumnya yang aku bilang cocok sama bakso ini juga cocok cuman ini ada biji-bijinya dan potongannya lebih kasar dan rasanya ada kayak manisnya sedikit ini bener-bener selera nusantara seperti yang ditulis bener cocok banget itu cocoknya buat cemilan-cemilan indo tuh enak banget sama pempek juga enak banget itu ini sama sambal sambal petihnya kayak gini aja guys masak very simple kalau aku sendirian kalau gak dakin tuh masaknya simple-simple aja kalau orang yang lepot-lepot aduh kecuali yang bener-bener ngidam banget kalau aku masaknya tuh kayak di restoran btw kalau kalian nanya ini ayam apa ini nih roast chicken yang ada di coles yang 10 dolar itu kemarin chicken beli masih ada sisa jadi untuk menghemat uang sayurku ya aku makan inilah daripada beli ayam baru bingung soalnya mau masak apa juga ini dicostor pake sambalnya parkep enak banget Cuma dimasak gini aja enak banget Habis ini kita bakalan unboxing belanjaan aku tadi dan aku bakal menunjukin ke kalian cabai yang beli murah banget Sambalnya enak banget ya Sambalnya bikin ketagian nih sambalnya si Parkit ini Bener-bener the best banget siapa sih yang bikinnya Terima kasih banget dia udah ngirim ini ke Australia Soalnya enak banget ya Halo guys, sekarang kita mau unboxing belanjaan aku tadi Aku beli apa aja Disini ada kantong gede Pertama aku beli kacang Ini kacang aku dulu suka banget Tapi ini aku yakin pasti si Kayang juga suka banget Karena dia tuh Pak Ornel suka banget sama kacang Kalau sekarang aku agak kurangin kacang Karena mukanya jawatan nanti kalau pakai kacang terlalu banyak Lalu Regal Nanti aku mau ambil sooknya juga Nanti aku mau ambil sooknya juga Anggaman ya apa ya Print piece, oke Circle 381 Oke aku sekalian mau Bener atau enggak ini Sama Parkitnya tadi, ini kan tadi Parkit udah ya Sambal Parkit Ada Indomie Ini Dikted-diktok mau beli soto yang biasa enggak ada deh Jadi soto lambangan aja ya Sama Hype Indomie biasa Indomie sama lemata Ini Terus Indomie Eh Indomie sama lematanya aku beli tiga ya Oke lah Baik guys Terus Ini Mie Indomie Indomie biasa Oh Ada tempe Ampun ini harus di freezer Sama ikan terimedan yang ini Oke Lalu ada gula aren Gula arennya yang ini aku beli dua Fokus enggak Ini gula aren Jadi kalau kalian ada yang tahu Pakai gula arennya mana yang enak kasih tau ya Soalnya Di toko nya tuh banyak banget Gula merah Gula jawa Gula aren Aku enggak tahu yang mana yang the best Setelah gue yang the best itu Cuma satu yang dibungkus pake daun itu biasanya di pasar Mie goreng mie goreng biasa Dan terakhir Eh Ada Ini Kerupuk Kerupuk bawang Tadi aku mau beli kerupuk udang Ya ampun mahal banget kerupuk udangnya Astaga Kerupuk udang aku kemain habis satu toples Dan ini sayur asem dari Munich Guys Oke Yang larasa enggak ada Kita cobain yang ini ya Semoga ini Eee Bicinnya tidak terlalu banyak ya Kalau yang larasa tuh Aduh Enak tapi Gino lah Temporokannya Dan sekarang enggak ada cabai guys Jadi tadi tuh aku beli cabai di pinggir pinggiran Di toko-toko yang di pinggir jalan itu Cabai rawitnya segini Ini cabai rawitnya iju iju woh Enak banget Untuk makan goreng Wah Cabai merah dapat segar Segini guys Ini semua cabai Aku cuma habis 4 dolar 60 cents Dan juga kacang panjang Kacang panjangnya Murah banget Oke Aku harus susun ini ke lemari Terus aku kayaknya mau goreng kerupuk ya Ini goreng kerupuk Apa goreng kerupuknya besok aja lah ya Sekarang udah malem Mager Jadi yaudah Gureng kerupuknya besok udah Pemirsa Ini ada air kedua nih Tuh Wow Ini mau dikasih daun jeruk nih Supaya dia enggak bau guys Itu sih cuma cara-cara aku doang Kalau daun jeruk Kalau ada galang-galangnya apa sih? Kayak lah Oh laos Bisa laos digeprek Cuman aku enggak ada laos Geprek lah Masukin daun jeruk guys Gak usah ditutup aja nih Sampai airnya Berkurang Itu Tepat banget guys Mendidih apa Lembutnya Kayaknya memang Jempolnya yang bukan yang Tua Atau memang jempolnya kayak gitu Banget deh Aku mau cuci piring guys Halo Semuanya Aku mau mengakhiri vlognya disini dulu Terimakasih yang udah ngikutin aku belanja Jadi besok kalo aku masak jengpolnya Terus aku makan Pasti aku vlogin lagi Aku akan bikin kalian ngiler-ngiler Sampai ngences-ngences Ya kan? Dada guys Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Like semua video aku Share ke semua orang Yang kalian tidak kenal Ataupun kenal I'm joking guys Pokoknya gitu lah ya Pokoknya Di komen, di like, di share kemana-mana Oke Bye Bye